di satu porsi lengkap kayak gini udah pakai telur sama daging berapa kak harganya 30.000 ya lor ya dari antusias pembeli lor Masya Allah lor 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 amene full cerita sedikit dulu kau bisa usaha kayak gini gimana Pak ceritanya Pak ya ya istri saya tuh suka masalah untuk saya pribadi ini keturunan dari Timur Tengah gitu ya Pakistan ya Pak ya Oke jadi awal dari masak coba-coba akhirnya jadi duit ya Pak ya memang bisa masak cuman usus untuk saya tapi temen-temen kok banyak yang suka nyoba pasti kaum hari ini ada event kuliner sini Alhamdulillah banyak responnya antusiasnya banyak ya Pak ya jadi ini awal dulu modal usia kayak gini kalau boleh saya tahu habis berapa juta awal dulu kalau masih ingat untuk satu setan kayak gini aja sama perabotan nih lho Pak berapa juta ya kan oleh minyak ya kira-kira sudah sama 15 sampai itu Terima kasih telah menonton Jadi teman-teman Spesial hari ini Mas Tarjo Jalan-jalan di pusat kuliner Kauman ya Ini ada yang menarik disini Nasi kebuli nala Jadi ini nasinya ada 4 Ada nasi mandi Ada nasi tomat Nasi briyani Dan kare kambing Dari antusias pembelinya aja Ini udah kelihatan rame Berarti ini nasinya Biar teman-teman gak penasaran Nasi kebuli itu Kayak gimana sih Habis ini kita masuk ke dalam ya lor ya Intik cara perasiannya ya Ini langsung dari pedagangnya langsung ya lor Oke teman-teman ini sama penjualnya Langsung dijelasin dengan abang siapa ini Abang Udin Ini asli dari Timur Tengah Apa gimana ini wajahnya Pakistan Asli Turunan Turunan Pakistani Kalau boleh saya tahu Bang ini nasi apa Bang ini Nasi kebuli Kayak dimana Coba diaduin dulu Berasnya itu beras lokal Berasnya beras lokal Beras lokal Bukunya Rempahnya agak kuat Sama Apa itu Anu warnanya kunir Pake kunir Oh pake warna kunir gitu Alami gitu ya mas Alami kunir Bukan warna Halal ya mas Yagi ya Insya Allah halal Oke Dada campuran macam Bang Biasanya perhari itu Habis berapa kilo nasi Kayak gini bang Tapi Kalau untuk ini Ini untuk kebuli 10 Ini yang sama yang lain Sampai 5 Wah kamelor Kayak enak 15 kilo ya Itu habis berapa Buk Kalau dibuat Buk 200 200 ya lor Kalau satu porsinya Harganya 30 ribu Bener ya mas ya Kali 200 Guasa Lor Seti 6 juta Itu jualan mulai Jam berapa mas Kalau boleh saya tahu Itu mulai Jam 4 Sampai jam 10 Jam 4 sore Sampai jam 10 Ini mas Tarjo Belum nyobain Tapi dari Antosias pembeli Ramitanan ya mas Barukah ya mas Terus ada Mas Nasi yang lain apa Boleh saya Tutunjukin dulu mas Ini Oke Ini nasi apa Nasi biryani Oh nasi biryani Gimana Gimana Berasnya Dari India Langsung Ini Untuk Diat ya mas Ya Untuk Diat Tentang Tau Yang jelas Beras Beras Beda ya mas Ya sama Beras Mas Jadi Tekstur Berasnya Ini Agak Panjang Terus ada Terus ada Apalagi mas Kalau boleh Saya Tau Oke Yang itu Mas Tutup dulu Terima kasih Ini Nasi 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 Berasnya Sama Bukannya Yang Satunya Yang satunya Nasi Nasi Tomat Nasi Tomat Yang Nasi Kepuli Nasi Nasi Tomat Belum Kebawa Nasi Tomat Hambir Sama Dengan Nasi Kepuli Cuma Pakai Sari Tomat Oh Siap Komok 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 Oke, siap. Sama nasi telur, sama itu 30 ya. Bukan lewat dijualin ya, cuman kayak gitu kok nanti diwil ya. Tambah, tambah. Tambah, tambah. Tambah, tambah. Juali sini sekarang, bayarannya waktu itu 49.500. Sekarang, itu 40.38. Itu kemarin kegeran, toko itu lagi 38.000 tahun lagi. Sekarang ke, sekarang 49. Kok itu ada toko, ada itu berangkat. Berangkat, juga naik, sudah ada. Ini nasinya bisa milih ya bang ya? Bisa, tapi ada biryani itu nasi keburi. Untuk yang bestsellernya sendiri nasi keburi. Terus lainnya ada nasi biryani, nasi mandi, sama ada nasi tomat. Oke, harganya sama bang? Untuk yang nasi keburi, sama tomat, yang pakai beras lokal. Ini harganya sendiri 30.000. Itu dapat topping telur, sama daging. Dagingnya sendiri bisa pilih. Daging sapi atau kambing. Oke. Untuk yang nasi biryani, sama nasi mandi sendiri, itu harganya 45. Sama toppingnya telur, sama daging juga bisa pilih. Tapi dia 45 itu karena dia pakai berasnya beras-beras mati. Beras yang lebih panjang-panjang itu. Beda ya bang ya? Oh ya, beras itu soalnya. Ini kalau yang pernah kayak gitu pakai beras apa itu bang? Mana ya? Yang punya abang itu. Ini pakai beras mati. Beras mati gitu ya? Namanya beras mati. Ini daging bisa milih pakai daging kambing ataupun sapi ya bang? Ya, bisa pilih. Wah, enak lor. Jadi bisa milih lor. Jadi mula-lor beras mati. Dengan alat. Jadi bernah bingung ini memiliki daging. Kempat saya tinggal dikrut. Saya hargai pilih. Loh ya? Daging semua dikrut. Saya hargai pilih. Selanjutnya Kalau begitu... Saya hargai pilih. Saya hargai pilih. Jadi saya hargai pilih. Tengah pilih. masalahnya belinya di mana kalau wontar Buat teman-teman yang bingung Bang, aku misalkan ke penyidam Atau ada acara Buat pesta ulang tahun pernikahan Nah, ini bisa pesen lor Nah, ini ada nomor abainya Nanti misalkan kalau pesennya banyak Misalkan ratusan atau ribuan Masalah harga bisa niku-niku sendiri ya lor Oke, bisa ditulis dulu ya lor Bisa juga lagi ada promo Gimana paham? Disko 5 ribu Untuk pembelian di gerai kami yang baru Di Kaligawi Cocok ya mas ya Wah, Indonesia banget ya mas Aduh Gak banjir mas Banjir udah Aman ya Alhamdulillah ya mas Masalahnya kesana bisa gak ya mas ya Munggu, munggu Maaf Bicaya yang bagus Pak Udin, ini bisa cerita sedikit Dulu kok bisa usaha kayak gini Gimana pak ceritanya pak? Ya, istri saya tuh suka masak Untuk saya pribadi Memang pak Udin ini keturunan dari Timur Tengah gitu ya Pakistan ya pak ya Oke, jadi awal dari masak Coba-coba akhirnya jadi duit ya pak ya Istri saya memang bisa masak Coba usus untuk saya Nah, tapi Baru temen-temen kok banyak yang suka Mencoba Nyoba pas di kaum man ini ada Event Ke kuliner sini Alhamdulillah banyak Responnya Antosiasnya Banyak ya pak ya Jadi ini awal dulu Modal usia kayak gini Kalau boleh saya tahu Habis berapa juta pak? Awal dulu Kalau masih ingat Untuk satu setan kayak gini Aja sama Perabotan ini loh pak Berapa juta? Anominya ya 15-20 15-20 Buat temen-temen Kalau mau gabung mitranya Buka usaha di tempat lain Boleh gak pak? Ini belum terpikir itu Belum terpikir ya Jadi untuk temen-temen yang seirus Nanti bisa ngobrol Dalam lah Main ke outlet ya pak ya Ini terakhir pak Pesan buat temen-temen Yang baru merintis usaha kayak gini Biar bisa lari seperti sampai Pesannya apa pak ya? Ya Ini Pulat ya harus Rajin gitu ya pak ya? Pinter improvisasi dalam masak Gak kecanung Gak semua orang bisa Rasanya Beda tangan Beda rasa gitu ya pak ya? Mungkin belajarnya Ya gimana ya? Antara kakak sama dia juga Semoga Semoga nanti Abis diliput Usahanya tambah laris ya pak ya Oke bikinin satu pak Buat saya pak ya Jadi ini dagingnya bisa Milih ya lor ya Milih sapi Atau kambing ya Udah dapet Plus telur juga Murah ya pak ya Ayam Ada lah itu Unta 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 Saya kalau setia Unta Udah Ini aku nak untuk Pingin Soalnya belum pernah makan ya pak Mas Pas kita paskan Buat kisip Dicampur ya Dagingnya kan Kisip Dicampur ya Bagaimana Yang kisi yang Kisip Iya Iya Gak usah pake acar gak apa-apa Oke Jadi bisa milih ya kak ya Masalah kambing atau sapi bisa milih ya Oke Ini acarnya habis ya lho Oke Jadi satu porsi kayak gini lho Harganya Rp30.000